Alhamdulillah Alhamdulillah Kami mau meninggikan namamu Memuliakan engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Haleluya Sebab dia tidak pernah meninggalkan kita Amin Terima kasih Tuhan Kau tak pernah tinggalkan Berserta di setiap langkahku Kau selalu perhatikan Seluruh kehidupanku Kau Allah pelindungku Kepastian hidupku Kau Allah pelindungku Kepastian hidupku Janjimu selalu Ada bagiku Selalu nyata dalam hidupku Kau tak ingkari Tepati janji Selalu nyatalah janjimu Haleluya Kau tak pernah tinggalkan Berserta di setiap langkahku Kau selalu perhatikan Seluruh kehidupanku Kau Allah pelindungku Kepastian hidupku Kepastian hidupku Kau Allah pelindungku Kepastian hidupku Janjimu selalu ada bagiku Selalu nyata dalam hidupku Kau tak ikari tepati janji Selalu nyatalah janjimu Haleluya Kau tak pernah tinggalkan Berserta di setiap langkahku Haleluya Kau selalu perhatikan Seluruh kehidupanku Kau adalah pelindungku Kepastian hidupku Haleluya Kau tak pernah tinggalkan Selalu nyata dalam hidupku Kau tak ikari tepati janji Selalu nyatalah janjimu 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 Selalu Ada bagiku Selalu nyata dalam hidupku Kau tak ikari tepati janji Selalu nyatalah janji Selalu nyatalah janjimu Haleluya Sebab kau Allah Sebab kau Allah Pelindung kami Tuhan Kepadamu kami percaya Kau akan membawa kami keluar Lebih dari pemenang Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Janjimu Selalu Ada bagiku Selalu nyata dalam hidupku Kau tak ikari tepati janji Selalu nyatalah janji Selalu nyatalah janjimu 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 Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Janjimu selalu ada buat setiap kami Dan biar ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan Biar setiap kami boleh ada dalam hadiratmu setiap saat Biar hadiratmu memenuhi setiap kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Sinap kemuliaanmu Bapa Memenuhi sekelilingku Ku rasakan Terima kasih Tuhan Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajahmu Mari saya undang kita boleh berdiri bersama-sama Kita menyembah dia Haleluya Yesus 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 Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu Ku ingin tetap di sini Ku ingin tetap di sini Ku ingin tetap di sini Menikmati Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajahmu Ku ingin tetap disini Menikmati baitmu Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Ku ingin tetap disini Menikmati baitmu Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Dan memandang indah wajahmu Dan memandang indah wajahmu Haleluya Kerinduan kami Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 mungkin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih bisakah benar-benar bersinar ataukah ada sesuatu kelihatan mata licik gitu ya istilah bagi orang pedagang mesti memperhatikan seku orang-orang yang mau jadi kawan kerja khususnya hati-hati awal-awalnya tentu kelihatan seperti semuanya manis tapi kita bisa melihat seku mata dari orang itu bagaimana coba anda perhatikan kalau anak kecil anak kecil itu kalau sudah perhatikan seperti gambar ini seku dua anak orang barat maupun orang timur coba perhatikan seku anak kecil itu matanya itu betul-betul rasanya menyorot tanpa ada rasa salah ya coba anda perhatikan anak-anak selalu matanya itu bagus ya saudara asal-saudara jangan menakut-nakuti tapi kalau biasa begitu dia akan tatap saudara dengan tanpa rasa keder tanpa rasa apa dia merasa seku innocent tidak bersalah ya dan ini memang benar seperti perkataan Tuhan dalam Matthew 6 ayat 22 dan 23 mata adalah pelita tubuh jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu jadi jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu ya karena itu saya hancurkan saudara yang menjadi konselor kadang-kadang coba perhatikan mata orang itu apakah dia bisa tenang atau tidak kalau dia gelisah itu matanya bisa jalan-jalan begitu ya apalagi kalau saudara tatap dia itu rasanya terganggu tidak tahan ya jadi ada sesuatu yang disembunyikan ini saya sudah melihat beberapa kali orang-orang yang matanya tidak jujur ya dan ada sesuatu yang tersembunyi atau takut gelisah saudara kita sebagai anak-anak Tuhan pelita tubuh kita itu mata dan istimewa kalau itu secara rohani itulah mata rohani itulah iman kita karena dengan iman itu kita melihat karena itu semakin iman kita murni mata kita otomatis juga menjadi indah di mata Tuhan nah saudara ku betapa pentingnya hati nurani ini karena hati nurani ini juga mempengaruhi iman kita karena itu kalau dulu Tuhan itu dengan sabar mengubah hukum kalau sudah lihat zamannya Adam itu hukum hati nurani Abraham juga memakai hati nurani tidak ada pendeta tidak ada hukum-hukum torat enggak ada enggak ada kode-kode ya kode hamurabi kode ini kode itu itu kan dibuat oleh manusia aturan tapi dulu meskipun tidak ada tapi mereka itu bisa tahu mana yang benar mana yang salah nah oleh karena itu hati nurani kita ini perlu kita jaga karena kalau kita mau berjuang perjuangan kita bisa gagal perjuangan kita tidak baik kalau iman dan hati nurani kita itu tidak sinkron 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20 berbunyi tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka diantaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat iya saudara disini katakan supaya dikuatkan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik banyak orang berjuang melayani Tuhan hamba-hamba Tuhan mula-mula berjuang tapi perjuangannya tidak baik sehingga runtuh kenapa ayat ini berkata perjuangan yang baik jadi stabilitas perjuangan kita itu tergantung daripada iman dan hati nurani ini perjuangan perjuangan oleh karena supply bukan tapi iman dan hati nurani karena dengan iman semuanya itu bisa jadi ada ini yang terjadi kalau sudah melihat orang-orang yang punya iman walaupun dia tidak mempunyai suatu kecukupan tapi Tuhan bisa cukupkan ya jadi iman dan hati nurani yang murni tapi beberapa orang menolak hati nurani yang murni itu nah suatu musti ya itu musti ya bersama-sama dengan iman berjalan karena itu Tuhan dengan sabar memimpin orang-orang dari hukum hati nurani kepada hukum torat lalu kepada hukum anugrah ini bukan berarti lalu kita tidak memakai hukum hati nurani tetap kita pakai kita juga tidak menghapus hukum torat bukan tapi menggenapi hukum torat ya nah ini semua datangnya oleh karena hati nurani nah kalau hati nurani tidak baik maka kandas imannya nah salah satu gangguan kemajuan rohani orang percaya itu karena gambar dirinya dirusakan oleh apa oleh dosa jadi kalau dia begitu berbuat dosa mulailah datang si penuduh dia mulai mempersalahkan kita Tuhan berkata pendakwah jadi dalam hati kita ini ada suara hati yang mendakwah nah apalagi kalau itu memang diketahui orang banyak maka suara orang banyak bukan hanya dari dalam tapi dari luar ini memberikan stigma mencap sehingga seperti goresan makin banyak itu makin menggorets menggorets makin dalam makin dalam goresan goresan itu sehingga itu sukar menghapus karena itu banyak orang yang gambar dirinya rusak rasanya sulit untuk dilepaskan jadi begitu kita berbuat dosa maka roh penuduh kencar menyerang dan kalau itu datang maka mulai kita menjadi takut seperti Adam itu lalu takut beberapa orang oleh karena terus dituduh jadi merasa rasa bersalah terus menerus begini salah begitu salah orang lain tidak mempunyai maksud yang sebenarnya begitu tapi dianggap menghina dan sebagainya sehingga dia bisa timbul sendirisku meng-create menciptakan sendiri roh minder ini roh rasa saya tidak bisa apa-apa nah saudara jadi iman kepada Yesus ini sebagai pelepas yang total itu dikotori oleh hati nurani yang belum murni yang masa lalu itu padahal Tuhan berkata bahwa kalau orang itu dilahirkan baru yang lama sudah berlalu mesti sudah berlalu itu terus decreasing begitu sama dengan kalau kita berbuat dosa tidak langsung kemuliaan Tuhan itu hilang tapi kata Tuhan kemuliaan Tuhan itu merosot ya jadi come short from the glory of God jadi mengkerut ya terus lama-lama hilang nah jadi kandas rohani jadi macet ini yang jelek jadi Allah mengerti bagaimana Yaakob ini karena dia dipengaruhi oleh suku tuduhan menipu menipu apalagi kakaknya berkata aku bunuh kamu ya dan itu suku menimbulkan roh ketakutan yang bukan main karena itu Tuhan itu suku memurnikan pelan-pelan tidak bisa sekaligus dia harus ngalami beberapa hal cukup lama dia berada di pengasingan ke tempat omnya selama 20 tahun jadi bayangkan Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk dia kembali lalu dia oleh karena masih khawatir bertemu dengan kakaknya dia berhenti di si kamp dan mungkin bisa 8 10 tahun nah tapi Tuhan itu memang Allah yang merencanakan bagaimana dipulihkan tepat waktu sama seperti saudara kalau mau membersihkan emas itu mesti dipanaskan mesti derajatnya berapa waktunya berapa betul enggak kalau enggak akan sia-sia dipanasi terus itu energi yang mahal jadi mesti tepat waktu bagaimana memisahkan dari perak bagaimana memisahkan dari perunggu waktunya beda-beda ya Roma 8 ayat 28 berkata kita kita tahu kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah jelas Yaakob adalah orang yang cinta Tuhan dan dia memang dipanggil untuk rencana Allah kalau Abraham memang juga dipanggil untuk rencana Allah Isaac juga tapi di tangan Yaakob ini khusus untuk praktik pembiakannya lain dengan Abraham dia punya anak satu Isaac tapi Isaac dia lalu punya anak Yaakob Nah Yaakob inilah lalu ditetapkan Tuhan sebagai pembiak sehingga namanya diganti Israel sehingga bangsa itu bukan disebut bangsa Abraham bukan disebut bangsa Isaac tapi bangsa Israel ya jadi Yaakob ini jelas dipanggil mempunyai rencana khusus pembiakan umat Allah karena itu perlu dimurnikan dengan benar dan tepat waktu itulah sebabnya sebelum Yaakob mengalami konfirmasi ulang nanti kita akan baca Tuhan itu memang tepat waktu memberikan konfirmasi dan mengulangi ya tentang siapa dirinya gambar dirinya yang lebih dimurnikan dari sebelumnya ya kejadian 358 kita membaca waktu dia pulang sampai Betel lalu terjadi sesuatu dan saya pikir kenapa kok khusus satu ayat kok disisipkan disini ini ada apa saya berdoa yang lalu itu saya ingin ya mungkin lain tapi waktu berdoa Tuhan kasih pencerahan kejadian 358 ketika Deborah inang pengasuh Ripka mati dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan ya pohon besar penangisan jadi disitu pasti suku Yaakob keluarga besarnya nangisi untuk Deborah ini siapa Deborah jelas katakan inang pengasuh Ripka kebanyakan penafsir Alkitab mengatakan waktu Yaakob pulang dia sudah tidak ketemu dengan ibunya ibunya mati Ya saudara dan sekarang Deborah pengasuh ibunya tentu lebih tua daripada ibunya Ripka ya nah mengapa berita ini loh satu ini kok dia ngepenting dicantumkan di Alkitab ini ngapain gitu Tuhan itu ungkap memang Deborah ini sebagai bayangan pelayan Tuhan yang juga membantu Ripka tentu dengan membantu Ripka berarti membantu Isaac ya berarti juga membantu perkembangan umat Tuhan jelas ya jadi ini bukan orang sembarangan sehingga sampai ditulis di Alkitab ya jadi suku kenapa di pura ini Tuhan panggil karena yang paling tahu seluk beluk Yaakob itu di pura yang ngerti bahkan Tuhan memberikan iluminasi pada saya ini ya ini tafsiran tentu tapi itu yang saya peroleh jadi waktu diadakan skenario untuk menipu ini kan dilakukan oleh Ibu Ripka nah Ibu Ripka dia punya pengasuh yang begitu dekat kalau begitu dekat pasti ini sering ngomong 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 curhat segala jadi isi hati daripada Ripka ini juga diketahui oleh Deborah jadi Ripka ini keberatan dengan sikap Esau jadi Deborah juga ngerti jadi waktu dia mau berpikir bagaimana ya waktu itu kan buru-buru si Esau disuruh untuk melakukan perburuan Ripka mendengar itu pasti dia masih cepat cekatan nah paling tidak ya mesti ditolonglah bikin baju dari ini apa itu bulu bulu domba ya dilekatkan itu kan itu kan begitu cepat gampang kalau seorang diri mestinya juga bersama-sama dan paling dekat dituliskan itu Ripka jadi skenario penipuan ini Ripka juga ikut disitu ini Tuhan kasih iluminasi seperti itu saya bisa kesitu saya tidak pernah memikirkan itu tapi waktu saya berdoa Tuhan kasih jadi dengan mengambil jiwa Deborah bukan berarti Tuhan itu kejam bukan tapi justru itu kebaikan Tuhan untuk membersihkan hati nurani Yaakob dari siapa dari saksi mata ini yang tahu isi perut dari keluarga Yaakob penipuan itu di Bura karena itu seolah-olah Tuhan berkata oke aku ambil ini karena aku ingin mendilit semua yang suatu memori buruk yang bisa mempengaruhi Yaakob ini aku delete bersih saya menerima iluminasi itu wah luar biasa ya jadi mengapa sekarang pertanyaan yang berikut mengapa Deborah yang menjadi enam pengasuh Repka ini kok bisa muncul di rombongan Yaakob padahal Yaakob berada di Laban waktu itu pulang dan pengasuh ini berada di tempat Repka bagaimana kok bisa Deborah ini kok bisa ikut dalam rombongan Yaakob ya bukankah dia bersama Repka di Hebron nah untuk mengerti ini coba kita buka kejadian 27 ayat 43 sampai 46 yang berbunyi jadi jadi sekarang anakku dengarkanlah perkataanku bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku keharan dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga kemudian Ripka berkata kepada Isak aku telah jemuh hidup karena perempuan perempuan head itu jikalau Yaakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini semacam perempuan head itu apa gunanya aku hidup lagi iya keluhan ini pasti Ripka itu orang wanita itu sering ngomong apalagi sama pengasuh pasti dia ceritakan aduh aku ini kok alami seperti ini ya ini kan gimana kalau Yaakub nanti menikah nah itu kan didengar oleh Deborah juga karena itu saya kira Deborah setuju saudaraku dengan waktu Yaakub lari dia ngerti jadi tahu semua dan disini dia berpesan bahwa kamu pergilah Yaakub nanti kalau marahnya kakakmu surut aku akan menyuruh orang nah menyuruh orang ini siapa menjemput engkau tentu orang lain ya tapi dengan Deborah sebab tidak mungkin dia sendiri ya dia sudah berumur ya jadi mesti ada orang lagi bersama dengan dia lalu menjemput atau mungkin menjemputnya itu di si camp ya karena waktu datang ke si camp esau kondisinya masih ya marah tapi rupanya kalau saya berpikir waktu terjadi pembunuhan di si camp itu lalu Yaakub juga takut lalu dia keluar itu dikatakan oleh Tuhan kedahsyatan dari Tuhan itu mempengaruhi sekeliling situ nah kedahsyatan dari Tuhan ini juga roh dasyatnya dari Allah ini juga mungkin menerpa Esau sehingga dia mulai surut berita ini kan berita zaman dulu dari mulut ke mulut wah anak-anak Yaakob membunuh ya merampas dan dasyatnya dari Tuhan membuat mereka takut suku jadi waktu sampai ke battle Yaakob maka Tuhan kata selesailah tugas apa yang dicanangkan yaitu supaya Yaakob kembali ya dengan selamat tugas Deborah yang diberikan oleh Repka selesai sebab Yaakob sudah mencapai panggilan Tuhan balik ke battle itulah sebabnya Deborah lalu diangkat oleh Tuhan tapi Tuhan tetap menghormati jadi walaupun ada kesalahan masa lalu ingat ya seperti apa yang terjadi dengan Abraham ada kesalahan dengan Isaac ada kesalahan Yaakob lebih-lebih lagi tapi Tuhan itu bisa mendelete begitu juga dengan Deborah yang mungkin mengadakan konspirasi bersama dengan Repka Tuhan tahu orang ini juga orang penting dalam memperkembangan umat Allah karena itu sangat ditangis jadi benar-benar saya berkata Tuhan itu on time on his time begitu melakukan satu 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 dibersihkan supaya benar-benar Yaakob ini nanti bisa berjuang dengan hati nurani yang baik gambar diri yang betul-betul supaya dipulihkan luar biasa kita penghormat 3 ayat 11 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ia ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya karena itu cukup lama untuk memperbaiki Yaakob ini bukan setahun dua tahun tapi lewat dua puluh tahun lewat DC camp mungkin delapan sampai sepuluh tahun jadi cukup lama jadi Tuhan ingin mengikisku semua lalu pada waktunya tapi yang penting tiap orang percaya dari zaman dulu Tuhan itu memberikan kekekalan lihat saja orang-orang yang tidak kenal Tuhan walaupun caranya salah tapi mereka berpikir kalau ada orang mati berpisah lalu ya dikasih ini dikasih itu bahkan peti matinya di ya dititipi barang-barang untuk di alam roh orang-orang Chinese kadang-kadang dikasih mutiara mahal itu mutiara kalau orang kaya satu butir mutiara kan mahal dan itu ditaruh di lubang-lubang hidung di mata itu ada lubangnya pokoknya yang berlubang itu di telinga ada lubangnya itu harus dikasih mutiara untuk apa untuk uang saku ya tapi itu kan membuktikan bahwa keyakinan ada namanya hidup kekal nah jadi manusia itu ngerti manusia mati tidak lenyap tapi ada kekalan untunglah kita ini orang percaya diberi dengan jelas planning Tuhan tentang kekekalan ya karena itu kalau kita belajar kitab dikatakan dari kekal sampai kekal kita bisa dirinci wah kita ini bahagia puji nama Tuhan jadi Tuhan ingin membersihkan gambar diri kita supaya makin bersih makin bersih makin cemerlang kan itu kalau ada problem problem dalam keluarga kita entah apa saja itu supaya membersihkan ya dari gambar diri yang rusak mungkin terganggu dengan peristiwa peristiwa lalu Tuhan ingin supaya itu di delete dan supaya kau tampil dengan roh bukan roh ketakutan roh minder tapi roh keberanian karena kita di mata Tuhan itu bukannya diampuni tapi dibenarkan justified justified itu berarti kita ini betul-betul seperti dianggap tidak pernah berbuat salah wah itu gak bisa oleh manusia manusia bisa mengampuni tapi dia tidak bisa membenarkan tapi Allah mampu membenarkan ini harus kita yakin karena itu saya yakin orang Kristen yang mengerti rencana Tuhan itu tidak terganggu dengan masa lalunya malah masa lalu itu menjadi satu warning aja hati-hati tapi betul-betul kalau bertobat seperti Daud Tuhan katakan Daud diangkat tinggi oh tinggi setelah apa? setelah dia jatuh tapi bukan berarti saudara mau diangkat tinggi harus jatuh jangan salah tapi Tuhan mampu untuk mendelate untuk menghapus total ini dasyatnya Tuhan kita karena itu bagaimana membuat gambar diri ini semakin positif semakin cerah karena itu kalau sudah melihat orang muka orang semacam ini ini kan gambar dirinya bagus sekali matanya cerah mukanya cerah tidak rasa takut tidak stress kenapa karena mendapat konfirmasi dari Tuhan kamu ini ini loh keadaanmu ini 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 Tuhan yang bicara begitu wah kita mantap kalau Tuhan yang ngomong orang lain boleh ngomong wah ini dulunya nah orang kan begitu ya suara tempo dulu tapi Tuhan sekarang ini aku melihat kamu begini nah ini kita patut syukuri supaya anak-anak Tuhan kejadian 35 ayat 9 sampai 10 setelah Yaakub datang dari padan Aram maka Allah menampakan diri pula kepadanya dan memberkati dia firman Allah kepadanya namamu Yaakub dari sekarang namamu bukan lagi Yaakub melainkan Israel itulah yang akan menjadi namamu maka Allah menamai dia Israel iya bukankah ini pernah Tuhan juga katakan namamu bukan lagi Yaakub sama tapi apa bedanya waktu saya renungkan saya baca lu kok ya sama namamu Yaakub dari sekarang namamu bukan lagi Yaakub dulu Tuhan juga sudah ngomong begitu tapi apa bedanya ya disini kita melihat sekut Tuhan dikatakan tadi mengulangi lagi ya jadi ini untuk kedua kali namanya itu disebut Israel tapi disini ada kata firman Allah kepadanya maka Allah menamai dia Israel coba kita bandingkan dengan pernyataan waktu dia bergumul di tempat penyeberangan Yaakub kejadian 32 ayat 28 lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang ini Alkitab yang nulis lalu kata orang itu ini bukan lalu Allah berkata tapi kata orang itu walaupun itu yang ngomong itu juga Allah karena waktu itu Yaakub ber apa itu bergumul dengan melekat Tuhan dan itulah Yesus tapi Alkitab menulis lalu kata orang itu ya nah jadi dalam kejadian 32 ayat 28 Alkitab menyatakan lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub tetapi Israel setelah ngomong itu barulah Yaakub diberkati nah ini bedanya ya nanti kalau sudah baca perhatikan buka Alkitab mu Eidol 8 Tuhan kata namamu Israel tapi Eidol 9 barulah Yaakub diberkati kemudian namun sebaliknya dalam kejadian 35 beda Yaakub diberkati lebih dulu lalu Alkitab menulis firman Allah kepadanya namamu Yaakub dari sekarang namamu bukan lagi Yaakub melainkan Israel itulah yang akan menjadi namamu maka Allah menamai dia Israel sekarang pertanyaannya apa perbedaannya maksud perbedaan nah ini jadi saudara ku dalam kejadian 32 itu seolah-olah Tuhan itu berjanji aku Allah yang akan berjuang bagimu karena sebut Israel itu Allah berjuang jadi aku ini Allah akan akan berjuang bagimu Yaakub menghadapi Esau karena itu pergilah sekarang dengan berkat penyertaanku ini jadi dalam fasal 32 itu merupakan pernyataan Tuhan pernyataan bahwa namamu itu Israel jadi dia diberkati untuk mendapat untuk belum untuk mendapat kemenangan ya tapi beda dengan kejadian 35 Yaakub sudah menang lalu diberkati oh sangat beda jadi kalau tadi dinyatakan namamu Israel ayo pergilah kamu nanti menang sekarang menang ya jadi kalau tadi pernyataan sekarang kenyataan kalau tadi cuma pernyataan kamu Israel sekarang kamu ini betul-betul Israel kamu menang ya jadi karena itu berkat ini merupakan fakta hasil kemenangan jadi peneguhan Allah ini berkata nama Israel benar-benar bukan hanya gelar no tapi nama Israel itu menjadi kehidupanmu ini harus kita juga alami jangan kita hanya menjadi orang Kristen tapi kita hidup kita tidak Kristen kan beda kita nyebut orang Kristen tapi hidup kita bukan Kristen mestinya hidup kita juga Kristen Kristen artinya pengikut Kristus jadi kita mengalami ini bukannya pernyataan pernyataan kadang-kadang orang dikasih nubuat itu kan pernyataan tapi yang penting bukan pernyataan kenyataan ini artinya buah kalau tadi dikasih biji sekarang nyatanya berbuah hidupnya how puji nama Tuhan karena itu kita menjadi anak-anak Tuhan mesti mempunyai satu progresif hidup kita iman kita mesti progresif from faith to faith harapan kita mesti progresif kasih kita juga mesti progresif jadi memang Tuhan itu tidak ingin orang itu mandek tapi progresif ya tidak berhenti tapi maju nah Tuhan ingin supaya hati nurani atau gambar diri kita ini makin bersih makin bersih kalau sudah makin bersih itu makin kuat rohanimu ya tidak lagi kuatir dengan masa depan dengan sekian tahun nanti gimana akan terjadi ya kenapa karena kau tidak bisa walaupun kau memprediksi belum tentu itu jadi kenyataan banyak orang suka memprediksi tapi prediksi untuk hari depan yang begitu pasti lebih buruk pasti mengkhawatirkan saya dulu begitu khawatir khawatir karena waduh Tuhan berkata akan datang masa yang susah masa yang susah itu kan pasti khawatir karena itu pasti kesusahan itu pasti lebih besar yes pasti tapi Tuhan berkata apa jangan kamu khawatir akan hari esok khawatir khawatir itu cukup hari ini jangan mikir nantinya bagaimana masa Tuhanmu tidak berkuasa memimpin lo kan boleh toh mikir ya boleh silahkan banyak orang suka berdebat lo apa gak boleh mikir tapi buat apa mikir yang belum tentu kalau mikir yang belum tentu berarti menimbulkan khawatir kecuali mikirkan yang baik yang akan datang tapi jangan mikirkan yang buruk karena itu ini tergantung daripada iman kita ya apakah iman kita ini masih ada tuduhan nah itu yang menyebabkan saudara itu bisa ini apa itu gambar dirimu itu terganggu ya khawatir ini terganggu karena itu Tuhan paling berkali-kali jangan takut jangan takut jangan khawatir karena itu mari kita baca 1 Yaris 3 ayat 18 sampai 21 anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah sebab jika kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu saudara-saudaraku yang kekasih jikalau hati kita tidak menduduh kita maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah jadi kita bisa cek recheck hati kita ini ada tuduhan tuduhan enggak masih ada enggak ini yang penting jadi kalau saudara itu gambar dirimu itu baik itu walaupun orang itu mempunyai latar belakang buruk seperti yang kita baca di Alkitab banyak latar belakang yang buruk rahab itu buruk latar belakangnya kalau kita baca Yefta itu buruk latar belakangnya Daud juga ada buruk latar belakangnya tetapi mengapa mereka bisa beda karena ini ya jika kita dituduh oleh hati nurani kita Allah lebih besar daripada hati nurani kita nah iman kita kan berkata bahwa Allah kita yang menyelesaikan Israel Allah berjuang jadi betul-betul harus Israel menjadi kenyataan dalam hidup kita jadi bukan lagi kita yang yang sepertinya nah kalau kita itu pasti khawatir itu tanda jadi saudara ini sudah mencapai atau belum Israel itu secara rohani itu engkau berkata saya Israel rohani tapi apa faktanya kalau hatimu masih banyak khawatir takut ya belum dong kalau betul Allah Israel itu ada dalam hidupmu engkau sudah diubah jadi Israel mestinya itu lama-lama makin merosot bukannya makin bertambah kenapa makin bertambah ya keadaan makin jelek nah kita gak boleh tergantung dengan keadaan sikon karena itu orang yang demikian kata Tuhan demikianlah kita ketahui kita berasal dari kebenaran demikian pula kita boleh menenangkan hati apakah hati kita sudah tenang dalam sikon yang makin memburuk semacam pandemi ini kalau hatimu makin tenang maka saudaku engkau mempunyai keberanian percaya nah Yaakob sudah menang saat menghadapi Esau dia menang ya dia benar-benar bisa mengasih kakaknya nyata sampai kakaknya nangis begitu rupa wah wah benar-benar Yaakob dia mengerti bagaimana itu namanya Israel itu inherent ya sekarang bukan saudara disontik vaksin itu untuk apa supaya dari dirimu itu keluar satu imunitas bukan disontik imunitas bukan tapi dari dirimu keluar imunitas nah semacam itu sama dengan Tuhan ingin engkau dikasih firman Tuhan supaya firman Tuhan itu blend nyampur dalam dirimu engkau ini diubah sehingga engkau berkata hidupku bukan aku lagi tapi siapa ya Kristus nah kalau Kristus ya mestinya tidak takut buktinya Yesus tidak takut ya nah kita juga mesti begitu Yaakob ini sudah diberi tugas oleh Tuhan rekonsiliasi mula-mula dia takut tapi setelah dia jalani oleh karena dia bergumul dia berdoa terjadi perubahan karena Yaakobnya dikeluarkan oleh Tuhan itu namanya Yabok kata Yabok he will empty ia akan mengosongkan mengosongkan Yaakob dan diisi dengan Israel ya jadi kita mesti yakin Tuhan itu ada bersama kita Yaakob sudah menang dan dia bisa mengasih kakaknya karena itu waktu dia sekarang memberikan itu bukan untuk supaya kakaknya redah marahnya tidak karena itu kakak yang berkata enggak enggak aku sudah rekonsiliasi aku enggak perlu tidak aku sekarang bukan untuk membuat kamu redah bukan ini pemberian kasihku wah mari kita belajar untuk belajar untuk pemberian pemberian kita itu semuanya didorong oleh karena kasih ya saudaraku oleh karena itu dia sudah menang atas Yaakob atas Esau Yaakob juga menang mengatasi rasa ketakutan atas peristiwa Sikam pembunuhan oleh anak-anaknya bahkan sekarang dia selamat tiba di battle dan waktu dia tiba di battle semua Tuhan hapus ingatan ikatan lama termasuk dibura Tuhan angkat saudaraku ya sehingga hati Yaakob tenang jadi Allah sudah menghapus semua tuduhan dalam batin daripada Yaakob dan Allah membuat hatinya tenang bahkan setelah dia tenang Tuhan bahkan confirm tadi katakan firman Allah mengatakan ya dan Allah berfirman namamu bukan lagi Yaakob tapi namamu ini Israel ini aku yang ngomong sekarang ya benar-benar Yaakob bukan lagi Yaakob tapi Israel inherent sama waktu kita disuntik terjadi proses dimana imunitas itu lalu ada padahal yang disuntik itu bukan imun yang disuntik itu virus betul tidak toksik racun tapi yang keluar imun sehingga Yaakob sekarang memiliki keberanian percaya wow sudah aku waktu saya merenungkan Tuhan terima kasih untuk firman mu yang terus merenew memperbarui dari hari ke hari spirit kita masing-masing dan saya harap kita bisa mengalami sehingga hati kita ini betul bisa tenang tenang tidak lagi khawatir saya yakin dunia kita semakin buruk itu pasti jangan mengharap wah ini sudah mulai turun nih pandeminya wah ini nanti jadi baik kalau jadi lebih baik saya berkata tidak cocok firman Tuhan bukan berarti akan membaik mungkin membaik tapi setelah itu apa yang akan terjadi apa yang terjadi mungkin jauh lebih buruk dan itu pasti saya katakan dengan berani pasti lebih buruk dunia ini tapi jangan khawatir kalau engkau gambar dirimu baik hatimu jadi tenang engkau dikasih Tuhan roh keberanian percaya wah keberanian percaya ini kata-kata yang indah sudah berkasih iman yang luar biasa hebat sama seperti Sadrak Mesak Abednego juga Daniel dia mempunyai keberanian percaya mari kita mau berkata Tuhan hatiku tenang kalau berada dekatmu hatiku tenang berada dekatmu kau kau jawapan hidupku hatiku tenang berada dekatmu kau yang pelihara hidupku bertolonganmu bertolonganmu ajaib kau telah memikat hatiku di saat di saat aku tak tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja bertolongan bertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku kini mataku tertuju padamu ku rasakan kasih hatimu Tuhan mari kita mau berdiri hatiku tenang berada dekatmu kau lah jawaban hidupku hatiku tenang berada dekatmu kau yang pelihara hidupku bertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku hatiku di saat aku tak sanggup lagi disitu tanganmu bekerja bertolonganmu begitu begitu ajaib kau telah memikat hatiku kini mataku tertuju padamu ku rasakan kasih terima hatimu Tuhan mungkin bagi teman-teman yang masih gelisah hati nuranimu masih mengusik masih ada rasa takut rasa minder rasa bersalah rasa kuatir mari datang dengan keyakinan mari banyak bergumul dekat dengan Tuhan disitu Tuhan mau melimpahkan pribadinya kepada kita biar kita berseru Tuhan limpahi pribadimu engkau Allah yang berjuang bagi kami jadikan kami jadikan kami semua Israel yang sejati jadikan kami Kristen sejati biar hati kami hati semua anak-anamu tenang ya Tuhan haleluya haleluya katakan hatiku tenang Tuhan hatiku tenang berada dekatmu kaulah jawapan hidupku hatiku tenang berada dekatmu kau yang pelihara hidupku hidupku bertolonganmu begitu ajaib kau tak memikat hatiku disaat aku tak sanggup lagi disitu tanganmu bekerja amin Tuhan oh pertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku kini mataku tertuju padamu kurasakan kasihmu Tuhan kini mataku kini mataku tertuju padamu kurasakan kasihmu Tuhan kini mataku kini mataku tertuju padamu kurasakan kasihmu Tuhan kini mataku 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 kini mat Terima kasih. 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 Terima kasih.